Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini kita akan coba review tampilan awal setelah update ke MIUI 13.0.5 Poco X3 Pro sebelumnya kita bahas di Poco F3 yang sudah update ke MIUI 13.0.3 teman-teman nah disini kita coba lihat dulu apa sih yang baru tapi sebelumnya disini saya akan coba perlihatan dulu untuk kontrol senternya Apakah ada perubahan atau tidak kita coba lihat temen-temen ya Nah oke ini kontrol senternya tidak ada perubahan ternyata temen-temen dan ya di sini untuk kontrol musiknya juga dia masih ada miss maksud juga masih ada kemungkinan ini plugin UI sistemnya yang masih sebelumnya yang saya rekomendasikan jadi udah pakai yang ini ya kontrol musiknya jalan cuman miss maksud ini cuma hiasan doang sih biar lebih keren aja gitu temen-temen ya tapi yang jelas untuk kontrol musiknya dia bisa temen-temen seperti itu ya Nah ini untuk kontrol dari UI sistemnya dan juga kontrol UI sistem ini dia tembus sistem kalau misalkan kita coba ganti tema dia juga akan mengikuti tema tersebut temen-temen ini udah keren banget ya untuk plugin UI sistemnya nah kemudian disini apa sih yang baru kita coba masuk dulu ke ke bagian pengaturan ya Nah masuk ke pengaturan kemudian disini ke bagian tentang telepon nah di bagian disini kemudian ke versi MIUI nah sebelumnya saya menggunakan versi MIUI 13.0.4 ini nggak bisa lihat apa yang baru masih dikunci digembok nah itu karena saya menggunakan versi MIUI Mi Pilot ataupun yang versi beta temen-temen ya versi 13.0.4 seperti itu Nah sekarang ini sudah stabil dan resmi 13.0.5 temen-temen dan disini kita bisa lihat apa sih yang baru langsung aja kita coba klik ya nah ini dia jadi patch keamanan Android diperbarui ke bulan Juli 2022 dan ini lebih depan dibanding Poco F3 yang di bulan Juni temen-temen seperti itu ya keamanan sistem ditingkatkan Oke kemudian kita coba lihat di bagian seluruhan spesifikasi ya nah disuruh spesifikasi disini bisa temen-temen lihat untuk RAM nah untuk di Poco F3 sebelumnya disini ada tambahan nih ya ada tambahan plus 2 giga RAM virtual nah disini di Poco X3 Pro dia nggak ada tapi nggak tahu nih apakah mungkin untuk virtual memorinya non-aktif nanti kita coba lihat temen-temen ya seperti itu nah kemudian untuk di bagian tempat keamanan dia sudah di bulan 7 ya bulan Juli ini Oke mantap ini temen-temen kemudian kita coba lihat di bagian sini lagi back ya kemudian ke bagian status keamanan nah untuk status keamanan disini untuk di sistem Google Play sudah di 1 Juni 2022 jadi ini sudah yang terbaru tentunya temen-temen ya dan ini sama seperti di Poco F3 oke nah selanjutnya disini kita coba lihat dulu ya tadi penasaran dengan virtual RAM nya kita coba masuk ke dalam settingan tambahan atau setelan tambahan dan disini penambahan memori kita klik dan ternyata dia tidak aktif untuk penambahan memorinya temen-temen makanya tadi disini di bagian seluruhan aplik di keseluruhan spesifikasi ya nah disini dia tidak nampak untuk RAM virtualnya jadi kalau misalkan kita coba aktifin dulu Nah kita coba ya masuk ke dalam sini ke dalam setelan tambahan kemudian ke bagian penambahan memori dan disini kita aktifkan dia akan ada nanti disana cuman disini dia harus restart terlebih dahulu nanti saya perlihatkan di pas tes performa saja temen-temen ya untuk di penambahan memori ini oke nah itu dia ya temen-temen ya kemudian disini kita coba lihat tadi ya versi dari plug-in UI systemnya Nah disini kita masuk ke dalam aplikasi ya kemudian kita coba ke kelola aplikasi Nah disini kita coba lihat tadi plug-in UI systemnya plug-in UI systemnya dia versi 13.0.132.10 Nah sebelumnya di Poco F3 dia 83 teman-teman Nah yang recommended itu yang saya rekomendasikan itu versi plugin itu yang ini 13.0.132.0 Nah jadi nanti teman-teman kalau misalkan sudah update ke Poco X3 Pro sebaiknya langsung saja install plugin yang ini ini keren banget Nanti saya akan simpan juga link downloadnya di deskripsi ya untuk plug-in 13.0.132 ini ya Oke seperti itu kemudian kita coba lihat di plug-in layanan sistem untuk di plug-in layanan sistem disini saya menggunakan versi sembilan titik 11.11 Nah kalau ini saya akan coba an install update ya teman-teman ya kita coba lihat dia defaultnya itu ke versi berapa langsung aja kita an install update kita coba lihat Nah oke langsung masuk lagi nah dia defaultnya itu di 9.11.03 Nah jadi untuk versi plug-in layanan sistem ini dia masih yang dulu ya teman-teman masih versi lama untuk tampilan dari game boosternya ya nanti kita coba lihat ya Nah kalau yang sudah tampilan yang baru seperti di Poco F3 itu di 9.11.06 itu sudah tampilan yang terbaru nanti kita coba lihat di sini teman-teman ya untuk versi defaultnya untuk plug-in layanan sistemnya seperti apa Oke nah seperti itu kemudian di sini kita coba lihat versi security nya nah security defaultnya itu versi berapa teman-teman Oke ya Nah ini untuk Poco X3 Pro ya Oke nah disini kita coba langsung saja an install update dan disini versinya versi 6.2.3 ya yang saya rekomendasikan juga versi ini keren banget performanya tapi disini kita akan coba lihat dulu versi defaultnya itu versi berapa langsung aja disini kita an install update ya Oke kita tunggu Nah ini sudah ya kembali ke awal tuh lihat untuk bagian si eh ikon game turban juga yang lama teman-teman langsung aja kita masuk lagi ke sini ke versinya kita lihat nah versi 6.1.6 jadi untuk di Poco X3 Pro ini dia masih versi 6.1.6 ya jadi masih bisa menggunakan versi 6.1.8 teman-teman teman-teman disini ya Oke sip berarti teman-teman ya Jadi kalau misalkan mau upgrade juga ke versi MIUI 13.0.5 Nah teman-teman disini masih bisa menggunakan versi security 6.1.8 seperti itu teman-teman ya mantep ini Nah kalau misalkan kita lihat di sini tampilan dari game turbo nya dia ini versi lama tuh malah nah langsung ke vertikal lagi seperti ini ya Nah kalau misalkan kita coba masuk ke dalam mode mendatar atau mode horizontal kita coba masuk lagi nah jadi seperti ini jadi ini tampilan lama ya karena tadi plugin UI sorry plugin layanan sistemnya masih di versi 9.11.03 kemudian untuk GPU settingnya juga dia sudah hilang teman-teman sini ya enggak ada nih Nah jadi kita harus aktifkan lagi di aplikasi set edit ya ini harus diaktifkan lagi teman-teman ke global table kemudian cari sini ya Nah ini GPU tuner suite nya kita ubah lagi menjadi true save kemudian kita keluarkan dari recent aplikasi ya Nah seperti ini kemudian langsung saja masuk lagi coba sini ke game turbo nya kita coba lihat sekarang dan dia sudah ada setelan tambahan atau setelan GPU nya Nah ada lagi ya Oke ini defaultnya seperti ini untuk Poco X3 Pro MIUI 13.0.5 seperti itu teman-teman Nah Bang bagaimana untuk launcher Nah untuk launcher ini masih sama nah sepertinya masih sama soalnya kalau misalkan launcher itu aplikasinya terpisah teman-teman ya update aplikasinya terpisah Nah ini kecepatan animasinya ya seperti ini ada kecepatan animasi seperti itu teman-teman ya Nah kalau misalkan penasaran langsung aja teman-teman cek di sini masuk ke dalam aplikasi lagi ya Nah masuk ke dalam aplikasi kemudian ke kelola aplikasi di sini cari aja UI ya ataupun Poco Poco launcher ya Nah Poco launcher nah ini dia teman-teman ya jadi ini versi yang saya rekomendasikan ya versi 4.38 4909 ini yang saya rekomendasikan itu sudah ada ini teman-teman udah ada fitur kecepatan ya kecepatan animasi disini saya menggunakan cepat jadi satisat gitu teman-temannya cepat gitu enggak lemot gitu teman-teman ini mantap lah untuk eh Poco launcher nya pakai yang versi yang tadi yang saya lihat kan teman-teman seperti itu nah ini untuk Poco X3 Pro update MIUI 13.0.5 MIUI Global Mi ya oke seperti itu Nah untuk tes performa tes gaming ya nantikan di video selanjutnya dan juga untuk tes kamera juga saya akan dibuat di video terpisah aja teman-teman biar lebih fokus ya seperti itu dan juga juga biar tidak terlalu panjang pembahasannya seperti itu dulu mungkin ya di sini untuk ke di Poco X3 Pro MIUI 13.0.5 tampilan awalnya seperti ini oke ya Nah nanti untuk di tes performa ataupun di tes gamingnya saya nanti akan menggunakan versi defaultnya ya Nah saya tidak akan update untuk aplikasi securitynya sistemnya saya tidak akan update kemudian plugin layanan sistemnya saya tidak akan update kemudian untuk plugin UI sistem itu udah jelas ya itu Mas udah sebelumnya juga sudah tidak perubahan teman-teman bisa akan coba tes nanti originalnya seperti itu ya bawaannya seperti itu teman-teman ya itu aja mungkin ya kesimpulan yang bisa ditarik di sini teman-teman masih bisa menggunakan versi security versi 6.1.8 itu mungkin favorit ya untuk di Poco X3 Pro karena performanya mantep banget di versi 6.1.8 itu teman-teman ya Oke itu aja mungkin di video kali ini nantikan nanti video tes performanya tes gamingnya dan juga tes kamera nanti teman-teman ini menarik banget Oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke Oke Terima kasih.